Diduga karena kecanduan narkoba, seorang pemuda di Kabupaten Goa Sulawesi Selatan nekat mencuri sepeda motor. Tak tanggung-tanggung pelaku bahkan telah mencuri 14 unit motor di sejumlah daerah. Proses penangkapan berlangsung dramatis. Tim Jatandra Satres Krim Polores Goa Sulawesi Selatan menangkap AM alias MUHA, seorang residivis pencuri motor saat melintas di jalan metro Tanjung Punga Makassar, Sulawesi Selatan. Pemuda 22 tahun ini diringkus setelah mencuri 14 unit motor di wilayah hukum Polores Goa dan kota Makassar. Saat dilakukan penangkapan di jalan, pelaku yang mengendari motor berusaha meloloskan diri hingga penangkapan berlangsung dramatis. Polisi menyita dua unit motor yang diduga hasil kejahatan pelaku sebagai barang bukti. Sementara 12 kendaraan hasil kejahatan lainnya telah dicual di berbagai daerah di Sulawesi Selatan. Ironisnya, uang hasil pencualan motor curi yang digunakan untuk membeli narkoba jenis sabu. Sementara, personil yang berada di jembatan Tanjung Punga, Kota Makassar, pelaku ini tiba-tiba melintas di depan personil. Sehingga, personil kami melakukan pengejaran dan berhasil mengembangkan pelaku tersebut. Pengakuan dari pelaku, dia melakukan perkara pencurian sebanyak 14 kali. Pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 9 tahun penjara. Dari hasil pengembangan, polisi mengidentifikasi pelaku lain per indisial AT yang kini masih dalam pengejaran. Dari Kabupaten Goa Sulawesi Selatan, Herwin Bahar, Jurnalis NTV, melaporkan.